Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo, sembilan anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan akan memprioritaskan sektor energi dan sumber daya mineral dalam awal masa tugas mereka. Tidak hanya itu pengawasan terhadap pasar digital dan pangan juga tetap menjadi fokus utama KPPU di seratus hari pertama masa kerja. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua KPPU, Fasrullah Asa. Yang kami lihat itu ada sektor yang konsisten masih di bawah indik persaingan usaha rata-rata. Apa yang paling lemah? Pertama adalah di bidang energi sumber daya mineral. Khususnya di bidang tambang, di bidang gas, dan juga di bidang listrik. Begitu juga di sektor konstruksi. Ini yang akan menjadi salah satu target kami dalam seratus hari pertama ini untuk kami awasi dengan baik supaya di sektor ini tidak terjadi monopoli yang menciptakan inefisiensi yang memberikan kepada rakyat.